Intro Selamat datang di channel gue S.A Ini dia Tril Rikoset 6 tahun 2017 Semua setuju kalau desain dari Tril Rikoset ini memang oke punya Tapi, untuk keluaran 2017 ini spesifikasinya nanggung banget Jika dibandingkan dengan sepeda jaman sekarang Makanya, banyak orang yang mengupgrade seperti sepeda di video ini Oke, apa aja yang diupgrade? Mari kita cekidot Framenya berbahan aloi dengan multilink sistem Sudah internal cable tapi hanya frame yang atas, yang bawahnya belum Tanggung kan? Handlebar sudah diganti pakai SLR 800mm Shifternya dari Shimano Altus dan Rikoset ini sudah dijadikan single speed Stem ganti pakai zoom dan headsetnya dari Core Remnya sudah cakram hidrolik sehingga lebih nyaman Tentunya untuk bagian depan dan belakang Fog depan dari Santor XCM dengan panjang tracol 120mm Dan ada fitur lockoutnya Saddle-nya merek thrill, masih bawaan Seatpost-nya juga sama Nah, ini dia rear shocknya pakai DNM Aoi Aoi Dan bisa di lockout Dengan panjang 19mm Sepeda ini dirubah jadi single speed Aslinya FD itu dari Shimano SLX 3 speed RDI-nya juga sudah di upgrade Jadi 11 speed pakai Shimano Altus Rimnya Aoi Double Wall Dan bannya pakai Swalby ukuran 27,5mm Nah, ini tipe motif gripnya Gimana ubahan dari thrill Rikoset 6 2017 ini? Udah gak nanggung lagi kan? Hohoho Oke, makasih Jika video ini bermanfaat Mohon di like dan di subscribe bagi yang belum Jumpa lagi di video berikutnya Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax